PANPEL Madura United tolak kedatangan supporter PSM. PSM Makassar tinggal butuh satu kemenangan lagi untuk menyekel gelar juara Liga 1 2022-2023. Tanpa melihat pertandingan lain, klub berjulukan juga Eja itu bisa memastikan Super masih jatuh ke tangan mereka saat hadapi Madura United pada 31 Maret 2023. Kemungkinan tersebut tentu membuat sejumlah fans PSM Makassar berencana mendukung langsung klub pujaannya di Pulau Garam. Tetapi sayangnya keinginan itu harus dikubur dalam-dalam. Sebelumnya, Madura United telah memastikan tak akan ada penonton pada tiga lega kandang terakhir mereka. Itu berarti pertarungan perentuan kontra PSM juga tak boleh dihadiri secara langsung. Jordi Amat Ungkap Kualitas Pemain Asal Afrika Back tim Nas Indonesia Jordi Amat bercerita mengenai pengalamannya bermain bersama atlet asal Afrika ketika masih berkari di Liga Inggris dan Liga Spanyol. Pengalaman itu diungkapkannya karena tim Nas Indonesia menghadapi tim asal Afrika Burundi dalam FIFA Match Day Maret 2023. Dari pengalamannya itu, back naturalisasi asal Spanyol itu menilai pemain dari Afrika cukup berkualitas. Menurut Jordi Amat, para pemain itu memiliki kekuatan dan kecepatan. Jordi Amat pernah bermain di Liga Spanyol selama enam musim. Ada tiga tim yang dibelanya, yaitu Espanyol, Rayo Falecano, dan Real Betis. Sementara di Liga Inggris, Jordi Amat bermain dengan Swansea City. Jordi Amat pun memprediksi duel melawan Burundi di Stadion Patra Chandra Baga Bekasi pada 25 dan 28 Maret 2023 bakal berlangsung sengit. Namun dia yakin tim Nas Indonesia bisa meraih hasil maksimal. Sinta Yong tak sabar lihat kerja sama Jordi Amat dan Elkan Bagot. Laga antara tim Nas Indonesia melawan tim Nas Burundi Sabtu 25 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat bisa menjadi laga yang bersejarah bagi Jordi Amat dan Elkan Bagot. Laga itu bisa menjadi laga perdana keduanya bermain bersama untuk Garuda. Elkan Bagot yang masih berusia 20 tahun lebih dulu memperkuat tim Nas Indonesia. Pemain keturunan Inggris itu bahkan sudah memiliki 12 jobs di tim Nas Indonesia. Sementara itu Jordi Amat yang berusia 11 tahun lebih tua tentu kenyang akan pengalaman. Pelatih tim Nas Indonesia Sinta Yong juga penasaran dengan kerja sama keduanya di lidi belakang Garuda. KMS KDNZ unggah cuplikan gol sundulan Marcelino Ferdinand di Belgia. Marcelino Ferdinand mulai panas di Belgia. Gelandang perusia 18 tahun itu berhasil mencetak satu gol untuk KMS KDNZ dalam partai uji coba. Marcelino Ferdinand mengantar KMS KDNZ meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Cafe On Steady di Dias Arena. Marcelino Ferdinand bermain sejak menit awal. Kesempatan ini menjadi yang pertama buatnya sejak bergabung pada Februari 2023. Dia mencetak gol ketiga untuk Densi lewat sundulan. Proses gol Marcelino tersebut juga diunggah oleh akun Instagram KMS KDNZ. Sejak merapat pada bulan lalu, Marcelino terlibat dalam 4 pertanian KMS KDNZ. Pemain yang karib dipanggil Lino ini bermain 2 kali dengan perolehan 27 menit. Sisanya ia berada di bangku cadangan. Drawing Piala Dunia U20 2023 dirumorkan batal. Piala Dunia U20 2023 akan segera digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Namun demikian, kabar tidak mengenakan muncul belakangan. Pengamat sepak bola sekaligus koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali menyebut bahwa Indonesia terancam kerasang si FIFA. Hal ini seiring dengan rumor batalnya drawing yang seharusnya digelar di Bali pada 31 Maret 2023 mendatang. Akmal pun berharap agar supporter sepak bola mengawal bersama-sama agar Piala Dunia U20 2023 tetap digelar di Indonesia. Sebab kegiatuan rumah sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk menyambut siapapun yang ikut serta diajang ini. Sintayong beri penilaian berbeda untuk karir Asnawi dan Elkan Bagot. Sintayong beri penilaian berbeda untuk karir Asnawi Mangku Alam dan Elkan Bagot. Pelatih timnas Indonesia itu menyebut Asnawi Mangku Alam telah melalui karir yang kebilang di luar negeri. Namun tidak sedemikian dengan Elkan Bagot. Asnawi dan Elkan sama-sama bermain di luar Indonesia. Asnawi Mangku Alam telah bermain untuk dua klub asal Korea Selatan yaitu Ansan Grinos dan Jonan Dragot. Pelatih Sintayong terhadapnya pun baik. Di sisi lain Elkan Bagot bermain di Inggris. Dia sudah bermain untuk tiga klub yaitu Ipswich Town, Gelingham FC dan Chilton Hampton FC. Menurut Sintayong, Elkan Bagot belum bisa beradaptasi dengan baik bersama klub barunya. Meski begitu, ia yakin Elkan masih bisa menjadi lebih baik lagi. Joko Susilo, ungkap kondisi Arema FC pasca ditinggal Iput Gede Santoso. Joko Susilo merupakan pelatih keempat Arema FC musim ini yang mengantikan Iput Gede Santoso yang tengah menjalani kursus sertifikasi kepelatihan AFC Pro di Turki. Masuknya Joko Susilo praktis membuat kursi kepelatihan Arema FC lagi-lagi berganti. Mengenai pergantian tersebut, Joko Susilo secara belak-belakang mengatakan hal itu tidak mudah bagi Arema FC. Ia ada sejumlah perubahan terjadi, menyusul masuknya sebagai pelatih kepala Arema FC. Di sisi lain, Joko Susilo mengakui pergantian cukup memengaruhi mental pemain. Apalagi ia masuk ketika kompetisi telah berjalan dan meneruskan warisan pelatih-pelatih sebelumnya. Meski begitu, ia tetap yakin Arema FC bisa kembali ke jalur kemenangan. CEO PSIS Marang ungkap alasan beri Taisei Marukawa perpanjangan kontrak. CEO PSIS Marang, Yaya Usukawi mengungkapkan alasan kenapa klubnya memberi perpanjangan kontrak kepada Taisei Marukawa. Pemain asal Jepang tersebut diperpanjang kontraknya oleh PSIS Marang hingga tahun 2025. Mengenai perpanjangan kontrak ini, Yaya Usukawi mengatakan PSIS Marang masih membutuhkan tenaga Taisei Marukawa. Selain itu, kemampuan Taisei Marukawa dalam bermain menjadi alasan lain kenapa PSIS Marang memberinya perpanjangan kontrak hingga 2 tahun. Lebih lanjut, Yaya Usukawi memberikan alasan mempertahankan Taisei Marukawa dari faktor di luar lapangan. Kondisi keuangan klub yang cukup sihat dengan bertahannya para sponsor, membuat PSIS Marang bisa memperpanjang kontrak pemain berusia 26 tahun tersebut. Terima kasih telah menonton!